Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan usulatan wassalaman amma ba'du Pada para kaum muslimin, muslimat Dimana saja anda berada Kami selalu berdoa untuk kita semua Terutama kepada anda semua Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Perluan negara Berupa panjang umur Diberikan kesehatan lahir patinnya Diberikan umur yang panjang Diberikan harta yang berlimpah Barokah Untuk bekal ibadah kepada Allah Diberikan keturunan duria tenta ibah Anak yang suci-suci Anak-anaknya soleh-soleha Taat kepada Allah Taat kepada Rasulullah Berbakti kepada kedua orang tuanya Bermanfaat kepada masyarakatnya Cita-citanya dikabel Karena Allah subhanahu wa ta'ala Segala urusannya dimudahkan oleh Allah Berikan kehidupan yang istiqamah barakah Saada kebahagiaan itu di awal akhirat Seandainya Allah sudah mengendaki Memanggil kita Kita akan dipanggil oleh Allah Dan diwafatkan Dalam keadaan semburna iman Islam Diampuni sekalian dosanya kita Dan khusna khawatir Kepada para kaum muslimin Muslimah dimana saja anda berada Kepada saat ini Kami akan membagikan kepada anda Tentang amalan doa Yang dengan doa itu Kita akan diberi rizki Oleh Allah berupa Uang jutaan rupiah Yang Allah subhanahu wa ta'ala Akan diberikan kepada kita Tiap hari Bila mengamalkan amalan ini Secara istiqamah Dan penuh keyakinan Dan kepastian Maka akan dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Azza wa jalla Berikan rizki setiap hari Bayangkan setiap hari Itu jutaan rupiah Ada pun menerimanya Bisa sebulan sekali Atau seminggu sekali Nah tetapi Kalau dihitung-hitung Minimal ada yang Dua juta dalam sehari Ada yang tiga juta dalam sehari Tetapi Terimanya Sebulan sekali Berarti Kalau dikalikan 30 hari Misalnya Dua juta Sehari Kemudian Diterima dalam Satu bulan 30 hari Maka berarti Kurang lebih Kira-kira Kita diberi rizki Oleh Berupa uang Berjumlah 60 juta Ini kan lumayan Luar biasa Orang-orang Kebanyakan Atau Masyarakat Di luar sana Itu Mencari uang Satu juta Saja Setiap bulan Sulit Luar biasa Dan banyak sekali Teman-teman kita Saudara-saudara kita Orang-orang Di luar sana Mencari uang Satu juta Saja Atau Dua Juta Saja Dalam sebulan Itu Masih kesulitan Anda berpengasang Berapa rupiah Tiap hari Nah misalnya Dua juta Setiap bulan Berarti Kalau di rata-rata Perhari Sekitar 70 ribu Rupiah Nah mari kita Amalkan Amalan ini Insyaallah Bi'idhnillah Wa'a'uni Insyaallah Dengan pertolongan Allah Dan dengan Ijin Allah Akan dijamin Oleh Allah Berikan Rizki Setiap hari Sebanyak Minimal Satu juta Satu juta rupiah Syukur lebih Karena ada Yang mengamalkan Amalan ini Diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap hari Terhitung Dua juta rupiah Berarti Dalam Satu bulan Atau Tiga puluh hari Kan berjumlah 60 juta rupiah Ini jumlah Yang luar biasa Para kemuslimin Oleh karena itu Mari kita Amalkan Dengan dunia Ibadah Karena doa itu Adalah Indisarinya Ibadah Dua'u Mukhul Ibadah Dua adalah Intisarinya Ibadah Artinya Kita mengamalkan Doa ini Sudah termasuk Ibadah Bila ikhlas Dapat Pahala Ditambah lagi Dapat Rizki Berupa Uang Hartanya Yang berlimpah Coba Kita bayangkan Sudah Mendapatkan Pahala Kemudian Doanya dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan diberi Rizki Yang jutaan rupiah Setiap hari Ini Coba Kurang Apanya Kalau kurang Terima Ya Kepangga Tenamannya Boleh sebab itu Para kemuslimin Yang dirahmati Allah Maka Mari Kita Sama-sama Kau muslimin Semuanya Jika merasa Kebingungan Rizkinya Terasa Kurang Tidak cukup Maka kami Menyarankan Untuk mengamalkan Doa ini Dengan istiqamah Setiap hari Agar rizkinya Diberikan oleh Allah Setiap hari Yang berlimpah Dan Barokah Ya Allah Baik Doanya Silahkan Dilihat Bara layar Setiap Mau berbelajar Jangan lupa Bajab Basmalah Dan Alhamdulillah Kemudian Salawat Kemudian Nanti Diakhiri Juga Dengan Salawat Kita Praktikan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli'ala Muhammad Wa'ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Bihaq Issa Ilina Alika Allahumma Wahya Allah Bihaq Issa Ilina Dengan Haknya Orang-orang Yang meminta Semuanya Alika Kepadamu Ya Allah Jadi Kita Menyebutkan Hak-haknya Orang-orang Yang meminta Kepada Allah Bayangkan Kalau kita Bayangkan Berapa Yang diminta Sampai Sekarang Berapa Triliun Tidak Bisa Dihitung Lepas Nabi Musa Tanya Seperti Nabi Sulaiman Seperti Apa Korun Seperti Apa Ketika Berdoa Kepada Allah Kemudian Abdurrahman Bin Af Sahabat Nabi Yang Terkaya Kemudian Sahabat Anas Bin Malik Yang Didoakan Oleh Nabi Dengan Doa Barokah Ketika Akad Nikahnya Luar biasa Ini Sahabat Anas Bin Malik Ini Tercatat Mempunyai Anak Sekiranya 117 Kurang Lebih Dan Ketika Sahabat Anas Meninggal Dunia Satu Satunya Anak Ini Mendapat Warisan Lima Hektar Kurang Lebih Di Tanah Hebar Jadi 117 Anak Satu Anak Mendapatkan Lima Hektar Berarti Berapa Berapa Rikula Ini Luar biasa Semuanya Doa Doa Orang Yang Haknya Orang Berdoa Kepada Allah Kita Sebutkan Disini Kita Juga Meminta Seperti Itu Kemudian Kemudian Sebutkan Juga Doanya Allah Dan Dengan Haknya Dau Ya Allah Berdoa Kalian Semua Kepadaku Maka Aku Akan Mengabulkan Laku Untuk Kalian Semua Ini Jajah Allah Kita Sebutkan Disini Juga Untuk Memantapkan Doa Ini Rahasia Rahasia Yang Orang Tentu Saja Yang Mengerti Doa Ini Termasuk Doa Rahasia Doa Untuk Menjadi Orang Yang Kaya Hartanya Berlimpah Barokah Kemudian Lanjut Doanya Maka Semuanya Berdoa Kepadamu Ya Allah Amalan Minta Harta Harta Yang Banyak Peibatan Yang Baik Mubarakat Yang Diberkahi Min Fadlika Dari Anugerah Dari Pemberian Atau Keutamaan Kullaya Min Setiap Hari Dan Setiap Malam Maka Kabulkan Oleh Ya Allah Li Kepadamu Ini Doa Ini Dibaca Kemudian Membacanya Kapan Boleh Siang Boleh Malam Boleh Setelah Solat Atau Mungkin Disejud Terakhir Setiap Solat Ini Terserah Semakin Banyak Kita Bacanya Maka Akan Semakin Keras Allah Berikan Rizki Kepada Kita Silahkan Mari Silahkan Kita Amalkan Diamalkan Insyaallah Mustajabah Mudah-mudahan Barakah Saya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Bers GT Bahmatullahi